Klarinet muda kelas dunia, saya Nicholas Alexander, sangat kecewa karena pandemi belum juga usai. Rencana menggelar ajang resital klarinet terus-menerus tertunda sejak Maret 2020 hingga saat ini. Enggak sih, cuma konser saja, mau main konser atau main bareng-bareng juga, enggak bisa karena pandeminya. Sean adalah putra dari Bambang Witono, seorang klarinetis yang pernah mewakili Indonesia di Asian Youth Symphonic Orchestra pada 1992 silam. Sudah 7 tahun belajar klarinet. Kalau belajar klarinet itu harus konsisten sekali, satu hari enggak main itu bisa sampai skillnya bisa ngedrop dua hari, lebih ngedrop. Jadinya ya harus main konsisten setiap hari, terus main-mainnya juga harus yang benar. Ya kalau bosen ya harus main aja karena kan kalau bosen enggak main nanti skillnya bisa turun. Ia juga mengikuti les privat bersama gurunya Nino Ariwijaya yang merupakan pemain klarinet terbaik di Indonesia. Pertama kali papanya Sean dulu latihan bareng saya. Papanya Sean latihan bareng saya, Sean masih kecil, masih umur 8 tahun. Dia sering memperhatikan juga. Lalu tertarik latihan juga, tertarik latihan. Jadi yaudah ayo latihan, latihan bareng. Saat itu karena masih kecil banget ya, jadi jarinya pun belum nyampe. Jarinya belum nyampe, tapi Sean enggak nyerah. Dia terus tetep-tetep pengen latihan, tetep pengen latihan, akhirnya terus latihan klarinet. Akhirnya sampai dia tumbuh besar, sampai jarinya semua bisa memainkan dengan baik. Dan terus tekun latihan sampai sekarang dan kemampuannya terus meningkat. Pasti setiap tahap ada kesulitannya masing-masing. Pertama itu cari tone, cari tone, cari kualitas suara dulu. Awal-awal suaranya pasti masih pecah lah, masih jelek. Bisa dibilang seperti itu. Terus diperbaiki tonenya, banyak latihan ada panjang, sampai tone sudah dapat. Habis itu jari, tahap berikutnya. Hafalin jari, jari harus hafalin pelan-pelan. Kemudian bertahap, makin lama sampai sekarang bisa cepat, bisa lincah, sudah bisa hafal. Hingga saat ini, Seyan adalah pemain klarinet termuda di Indonesia. Meskipun masih muda, tapi dia memiliki prestasi yang membagakan. Yang Singapura itu dapat juara pertama, gold. Yang di Jepang itu mengikutkan final lawan orang-orang Jepang yang lebih tua dari saya. Sekitar 18 tahun, 16, 18. Terus yang kedua itu masuk final juga. 18 lawan-lawan, 16 tahunan. Sibuk latihan musik klasik tidak membuat Seyan yang baru berusia 14 tahun itu lupa bermain dengan teman sebaya. Seyan masih menyempatkan diri main game bersama teman secara daring. Setiap hari aku main sama teman-teman yang di luar musik, main game. Karena setiap hari ada waktu untuk dua-duanya, untuk main musik sama main sama teman. Pandemi seperti ini tidak menjadi halangan bagi DJ DIPA Barus untuk berkarya. DIPA baru mempersembahkan lagu terbarunya yang berjudul Flower. Kali ini dia menggandeng penyanyi asal Nashville, Jackie Castro. Jadi, ini berkarya hubungi tahun lalu. Setelah hubungi tahun lalu, Januari, di Ultra Studio di Los Angeles. Jadi, aku, Jackie, dan Lina, salah satu dari panggilan panggilan, salah satu panggilan panggilan Ultra. Jadi, kita berkarya hubungi, dan itu berkarya organik. Jadi, itu adalah kolaborasi yang menarik. Itu mudah untuk mengubah musik saya ke lirik. Jadi, itu adalah magis. DIPA Barus juga memasukkan unsur musik tradisional dalam lagu terbarunya. Kemudian, aku menggunakan gamelan rindik dari Bali. Dan kemudian, ada satu instrument dari orijen saya, Batak Karo. Tanah Karo. Ini disebut Suling Karo. Jadi, aku menggunakannya. Terima kasih telah menonton!